Niat membuat acara gender reveal yang meriah dan penuh kebahagiaan, namun acara kejutan itu berubah menjadi sebuah tragedi. Pesawat yang seharusnya mengungkap jenis kelamin bayi tiba-tiba mengalami kecelakaan. Bahas secara singkat mengenai sebuah kejadian yang baru saja terjadi di tanggal 2 September 2023 lalu dan tragedi ini terjadi di momen bahagia ketika seharusnya orang tua mengungkap gender atau jenis kelamin dari anaknya. Pantas seperti apa kisahnya? Kita take off ke kronologi. Gender reveal adalah acara atau momen istimewa yang diadakan oleh calon orang tua untuk mengumumkan jenis kelamin bayi. Nah pada tanggal 2 September 2023 lalu di Sinaloa, Meksiko, sepasang suami istri mengadakan festa untuk mengumumkan jenis kelamin bayi mereka. Untuk mengadakan acara itu, pasangan tersebut menyewa sebuah pesawat kecil yaitu Piper PA25235. Dalam perayaan itu, pesawat tersebut akan mengeluarkan asap berwarna yang menunjukkan apakah bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ketika acara itu berlangsung terlihat pesawat Piper PA25235 Pauni melintas di area pesta tersebut. Pesawat itu melintas di atas tulisan Oh Baby dan mengeluarkan asap berwarna merah muda. Sementara konfeti tampak ditembakan seketika penonton bersorok kegirangan karena atraksi pesawat tersebut. Salah satu tamu undangan merekam momen tersebut dan memperlihatkan juga bahwa pesawat itu mulai mendekat, pesawat yang mengeluarkan asap berwarna merah muda dan saat itu acara masih berlangsung. Namun hanya beberapa detik kemudian bencana mulai terjadi. Setelah pesawat kecil itu melintas dan mengeluarkan asap berwarna pink atau merah muda, secara tiba-tiba saja sayap sebelah kiri dari pesawat yang sedang mengudara itu patah. Maka seketika yang terjadi dengan pesawat itu adalah pesawat terbalik disusul dengan patahnya sayap sebelah kanan. Pesawat masih sempat mengudara melewati beberapa pohon palem dan setelah itu pesawat jatuh menukik dan menghantam daratan. Namun baik orang yang merekam video tersebut maupun siapapun yang ada di pesta tersebut tidak menyadari kecelakaan mengerikan terjadi ketika itu. Bahkan acaranya masih terus berlanjut. Tidak lama berselang ada salah seorang pengunjung yang akhirnya menyadari tragedi naas tersebut dan melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. Selain video detik-detik kecelakaan pesawat itu yang beredar di media sosial, ada juga foto-foto yang beredar ketika reruntuhan pesawat itu jatuh di sekitar lokasi acara. Dari foto-foto itu terungkap bahwa ada satu-satunya pilot yang berada di dalam penerbangan itu. Ia bernama Louis Angel, berusia 23 tahun. Kemudian diketahui juga posisi dari pilot itu tergeletak di antara reruntuhan pesawat. Karena salah seorang tamu dari acara gender reveal itu telah melaporkan mengenai jatuhnya pesawat tersebut, maka kemudian para medis tiba di lokasi kecelakaan. Pilot kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit, namun naas pilot meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Begitu videonya viral di media sosial, ternyata justru pasangan yang mengadakan acara gender reveal ini mendapat kecaman. Karena pasangan ini dianggap seolah tidak peduli dengan musibah yang terjadi. Nah ternyata insiden pesta pengumuman jenis kelamin bayi yang berujung maut ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya di tahun 2020, acara gender reveal juga sempat memicu kebakaran hutan di California, Amerika Serikat. Akibatnya, pasangan calon orang tua didakwa dengan tindakan kriminal. Saat itu diketahui pasangan yang sedang melangsungkan acara gender reveal tersebut menggunakan perangkat kembang api yang menyulut kebakaran hutan di Eldorado, California. Kobaran api membakar hampir 9.300 hektare serta menghancurkan 5 rumah dan 15 bangunan lainnya. Bahkan peristiwa itu merenggut nyawa salah seorang pemadam kebakaran. Seorang jaksa wilayah kemudian menuntut pasangan itu dengan 30 kejahatan termasuk upaya pembunuhan tidak disengaja. Lantas sebenarnya, seperti apa pesawat yang terlibat dalam acara gender reveal di tanggal 2 September 2023 lalu? Diketahui pesawatnya adalah pesawat Piper PA25235 yang merupakan agricultural aircraft atau pesawat pertanian yang diproduksi tahun 1959 sampai tahun 1981. Sejak awal hingga akhir produksinya diketahui ada 5.000 pesawat yang telah dibangun. Dan ternyata pesawat itu tetap menjadi pesawat yang banyak digunakan dalam penyemprotan pertanian dan juga digunakan sebagai pesawat penarik atau kapal tunda untuk meluncurkan pesawat layang atau untuk menarik sepanduk. Pesawat Piper PA25235 itu memiliki ciri-ciri umum seperti hanya bisa dinaiki oleh satu orang kru panjangnya adalah 7,55 meter dengan lebar sayap 11,2 meter tinggi pesawatnya adalah 2,19 meter sementara rentang sayapnya adalah 17,0 dan bobot lepas landas dari pesawat itu adalah 1.317 kilogram. Kecepatan maksimum pesawat itu adalah 107 knots atau 188 km per jam sementara jarak tempuhnya bisa mencapai 500 km. Pesawat Piper PA25235 Pauni ini juga ditenagai oleh Lynn Comming dilengkapi tangki bahan bakar yang dipasang di sayap luar serta aileron dan flap berlapis logam. Ada beberapa situs jual-beli pesawat yang mengungkap harga pesawat Piper PA25235 ini. Harganya sekitar 67.900 sampai 150.000 USD atau setara dengan sekitar 1-2 miliar rupiah. Nah Delphers, itulah informasi singkat dari channel utama Radelph update mengenai tragedi yang menimpa sebuah pesawat dalam acara gender reveal. Semoga kejadian ini tidak pernah terjadi di Indonesia ya. Semoga orang-orang Indonesia yang bikin acara gender reveal ini cukup acara kekeluargaan lah. Nggak perlu seperti acara-acara di luar negeri yang sampai akhirnya membakar hutan dan lain sebagainya. Semoga pokoknya dimanapun berada, situasi atau kondisi seperti ini tidak pernah terulang kembali. Nah Delphers, terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Kalian juga boleh komen banget di bawah sini bagaimana tanggapan kalian. Kalian juga jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan di like juga videonya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat menikmati.